Oh ya mudah-mudahan kita semua ah umat muslim bisa mengikuti Hai lebaran ya setahun sekali Hai lebaran itu momen dimana kita bisa berkumpul dengan keluarga Hai ikutan mobil deh hai 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 wah Hai perantena coplok cek oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya iwan di channel one motovlog si ganteng kalem yang gak dobatnya oke sebelum itu gue mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di indonesia dan juga dunia selamat menaikan ibadah puasa semoga kita semua diberi kelancaran kemudahan dan juga rezeki di bulan puasa ini karena bulan dimana bulan yang sangat luar biasa yaitu bulan suci romadon jadi apapun juga kita pahalanya itu dilipat ganda kan ceng dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran atau Tadarus lalu kita tidur pun ya itu mendapatkan pahala Masya Allah oh my god wow jadi termasuk itikap ya namanya itikap dan hari ini gue lagi ngebuburit ngebuburait ngebuburit 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 sambil ngeboblog tadinya mau ngeboblog di hari pertama ya hari pertama bulan puasa sorenya itu malah hujan cuy hujan kalau gak salah di jam tiga hujannya jadi jam tiga sangat disayangkan tapi mungkin berkah ya di bulan puasa awal langsung diturunkan hujan ya Masya Allah keberkahan tersendiri jadi berhubung hari ini cuacanya mendukung gak mau hujan tapi tadi sempet mau hujan juga sekitar jam tiga udah lumayan cedum 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 haha evolusi evolusi eh anjir bau jam tiga juga udah sedikit gelap tapi alhamdulillah cuacanya udah kembali normal lagi dan gua selalu mengingatkan kepada kalian semuanya jangan lupa like komen dan subscribe ya ayo ayo buru subscribe eee subscribe gratis tiba ngekan tombol doang asli naeng ma ngekan subscribe ke kudumayar gratis tapi ongkok gratis tapi hese masya Allah ya namanya juga channel awal gitu kan butuh perjuangan ekstra untuk membangun sebuah mimpian berawal dari nol gak semudah yang kita pikirkan itu kan jadi apapun usaha yang kita lakukan ya harus dari nol sih kalau enggak ya kadang ada juga sih yang hoki mungkin ya atau yang udah takdirnya cepat naik daun gitu kan ya mungkin udah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa namanya karirnya melonjak tinggi langsung tanpa adanya proses cuy tapi kalau channel youtube itu ya minimal satu video ada yang viral gitu kan misalkan nembus 100 seribu viewers ngeri ngeri biasanya sih kayak gitu ya kalau misalkan di per youtube satu video aja atau satu vlog ada yang viral misalkan nembus 1 juta viewers ya besar kemungkinan channel kita akan berkembang jadi semangatnya juga itu ada kalau sekarang kalau saat ini melihat kondisi channel itu sangat memprihatinkan anjay ya subscribernya juga masih sedikit gitu kan belum banyak ditambah gue juga gak sering upload gitu masih sedikit sedikit aja maksudnya gak setiap hari upload padang satu minggu sekali upload tiga hari sekali upload ya gimana sempatnya aja sih lalu kalau misalkan nge-vlog juga ya kalau lagi libur lagi santuy dan gak lagi ada banyak kerjaan gitu kan gue selalu menyisikan untuk menge-vlog ya siapa tau gitu kan youtube adalah salah satu pencarian hahaha siapa tau juga gitu kan rejakinya ada di youtube juga adsense ya terutama kita kan rejaki itu kan gak ada yang tau dan rejaki juga udah ada yang atur jadi jalani aja dulu jangan berpikiran apa namanya jangan berpikiran negatif dan kita harus berpikir positif lalu optimis dan yakinkan dalam hati pasti bisa untuk melakukan suatu hal ya kadang juga sih apa ya bingung juga gitu kan kalau konten kreator kecuali yang menjiplak jiplak gitu kalau seorang benar-benar konten kreator itu ya harus berpikir apalagi seorang motor vlogger gitu kan jadi enggak setiap hari atau enggak setiap berjalanan itu ada bahan pembicaraan jadinya ya harus improvisasi dan harus bisa ngomong juga intinya ya mungkin seperti channel-channel motor vlog yang udah besar seperti Mblu Rizki Lalu siapa lagi ya Bobang Viral Akang MP Paroponauli itu kan ya mereka juga dari nol dari cara bicaranya yang ya mungkin awal-awal sih enggak lancar kayaknya tapi dengan seiringnya waktu dengan berkembangnya channel ini pasti mereka juga langsung wah semangat gitu kan ya mudah-mudahan saya juga kecipratan apa ya subscribernya hahaha oke nanti di depan kita puter balik aja kita di depan puter balik eh ayo kan ayo sih oh ayo duh yuk 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 biar apa ngabung-burit aku kurlingan lah masih di jalur pantura enggak jauh-jauh jadi kalau mau ke dekat lebaran itu kan kalau misalkan kita kemana-mana namanya itu walilat walilat jadi cekolot lah kamu naik ke tangkalan terus ulin jauh oh uh ngeri kalau dekat kelebaran itu namanya walilat cuy jadi harus takutnya gitu kan takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu jadi gak bisa ikut lebaran jadi baju bedugnya itu gak kepake kobla ya mudah-mudahan kita semua umat muslim bisa mengikuti lebaran setahun sekali lebaran lebaran itu momen dimana kita bisa berkumpul dengan keluarga iya kenapa mobil deh rantai enak joplok cuy tadi ada yang trouble motor CBR yang putih mau puter balik udah jauh jadi dia diada lubangan itu digas sih si rantainya gak kuat jadi kayaknya coplok rantainya cuma itu doang cuma keluar jalur di gearnya ya gak tau juga sih mudah-mudahan gak kenapa-napa gitu oke oke bro mungkin segini dulu aja di vlog kali ini sedikit dulu tipis-tipis gitu ya kan ya kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan gue gak sering upload ya kadang setiap hari nge-vlog itu kadang juga ada langsung dua video gitu kan atau ekumasinya jadi setiap gue nge-vlog itu kadang bikin dua video kadang bikin satu ya gimana ininya aja sih gimana ada ide gitu kan kadang kalau gak ada ide ya gak nge-vlog yaudah mungkin segini dulu aja mohon maaf kalau pembicaraan yang ngelantur kesana-sini gak jelas ya gue bingung aing aing bingung bingung ngomong nah cuy yaudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh